Menkominfo Johnny G.Plate jadi tersangka korupsi BTS bakti Kominfo pada Rabu, 17 Mei 2023, berdasarkan pantauan di Youtube Kompas TV, Johnny G.Plate tampak memakai rompi berwarna merah muda dan bertuliskan tahanan kejaksaan agung saat keluar dari gedung kejagung. Setelah itu, Johnny G.Plate langsung digelandang ke mobil tahanan kejaksaan yang telah menunggu di lobi, kemudian Johnny pun langsung dibawa menuju rutan. Sebelumnya, Johnny diperiksa dan sampai di Kejagung pada pukul 9.05 waktu Indonesia Barat. Dirdi Kejagung, kun tadi, mengungkapkan, penetapan Johnny G.Plate sebagai tersangka lantaran dinilai sudah adanya cukup bukti dan diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS bakti Kominfo, bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi BTS 4G Paket 1-5. Tentunya, selaku pengguna anggaran dan selaku menteri, ujar kun tadi, atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik telah meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka, sambungnya, usai ditetapkan jadi tersangka, kun tadi mengatakan Johnny G.Plate akan ditahan selama 20 hari di rutan Salemba Cabang Kejagung, pada hari ini, kun tadi mengungkapkan turut adanya pengeledahan terhadap rumah dinas Johnny G.Plate dan kantor Kominfo, Johnny pun disangkakan dengan pasal 2 dan 3U. Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP, sebagai informasi, selain Johnny, Kejagung telah menetapkan 5 tersangka lain yaitu AL, Direktur Utama Bakti Kominfo, GMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS, Tenaga Ahli Human Development UI 2020, MA, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, dan I, Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Pemeriksaan daripada BPK, yang rugianya sangat fantastik, sekitar 8 triliun lebih ya, jadi ini perlu kami narifikasi terhadap sains saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah mendesakkan. Kapasitas Pak Menteri kesini sebagai apa ya Pak? Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat aset pemeriksaan hari ini. Pak Pak Tunggu, Pak, terpaham materi pemeriksaan yang di dalam yang terhadap. Materi pemeriksaan sudah saya sampaikan, bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP, ini perlu diklarifikasi. Kenapa kerugiannya begitu besar, sampai 8 triliun lebih. Jadi ini perlu, karena ada dari pemerencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa, dianggap sebagai kegiatan yang penting. Ini harus kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi terhadap orang-orang yang terhadap dalam perkara ini. Pak, adanya juga akan diperiksa hari ini, Pak, berarti, Pak. Adanya yang georgias itu akan diperiksa juga hari ini, Pak. Saya jawab, yang lima tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat, kita sudah memulai, kita, apa, tab dua ya. Adiknya ya, adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini, Pak? Hari ini ada kita melakukan pemanggilan-pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis, karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya ini jam 2, kita sudah rilis. Saya yakin kan, bahwa yang bersangkutan sudah sudah rilis, baru kita rilis. Oke, jadi ada kemungkinan hari ini sudah dipanggil? Ada, ada beberapa yang kita panggil. Pak, panggilannya dilayangkan belum, Pak, buat Gregorius? Kalau ke adanya, saya belum ini, makanya saya mau kemirmasi dulu, saya belum mungkin gitu. Pak, berarti menegaskan, Pak, ini pemeriksaannya terkait dugaan pelalayan yang dilakukan Menteri, terkait kerugian negara ya? Ya, semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana, apa sebagainya, kita klarifikasi hari ini. Pencairan anggap. Pemimpinan lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek wakti komin-koin. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada pemeriksaan? Semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Berapa pemeriksaan sebelumnya sebenarnya Pak Joni itu tahu, Pak? Dan juga satu-satunya apakah ada pemeriksaan di luar dari ini karena disebutkan bahwa ada toko politik yang terlibat seperti itu, Pak? Bagaimana, Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang memfokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita hubungkan sama Jaksa Agung dan Kepala BKP, hasil dari LHP teman-teman ahli di BKP. Yang itu kita sampaikan pada hari ini, klarifikasi. Kenapa keunggiannya sebetulnya besar? Masyarakat juga kaget, Pak. Yang awalnya disebut 21 triliun, sekarang menjadi 8 triliun. Bahkan lebih. Nah, ini yang perlu kita gali. Berarti soal anggaran ya, Pak? Bagaimana hasil pemeriksaannya? Nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya? Nanti kita kompres setelah. Artinya status seumur, Pak? Nanti, nanti. Kira-kira selesai jam berapa, Pak? Ya, biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya, kalau mungkin lebih cepat lebih bagus. Kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya, Pak Johnny Prateri mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan darah ini? Saya tidak mau menjawab ya. Tapi yang jelas, hari ini kita periksa, karena ada asil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kemudiannya. Sampai 8 triliun dari crop tray yang cuma 10 triliun. Berarti bisa disimpulkan semua ya. Teman-teman bisa disimpulkan. Di dalam juga ya, Pak? Soal pencahayaan anggaran yang 100% itu, Pak? Ada kemungkinan tersama. Pasti kami dalami semua. Ada kemungkinan penambahan tersama, Pak? Kemungkinan itu pasti ya? Eh, pasti ada. Kemungkinan tidak. Dalam waktu depan, Pak. Tua jenis pemeriksaan hari ini ya? Hari ini, Pak? Hari ini kita periksaan. Terima kasih, Pak. Sudah datang. Sudah datang. Biasanya orang datangnya ya disertai, dimintain. Atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan pengledahan di beberapa tempatnya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan pengledahan. Di mana itu, Pak? Terkait BTS. Nanti saya sampaikan. Pengledahan ini di mana, Pak? Nanti setelah komple-repes kita sampaikan semua. Pengledahan ini di mana, Pak? Kalau disampaikan hari ini, Pak? Kalau sudah hilang, dihilang, di mana? Pak tadi dia di rampingi sama... Ya udah, gitu aja ya, Pak ya. Pak tadi di rampingi lawyernya, Pak? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.